Intro Terciduk polisi perempuan asal Kabupaten Wonogiri yang berprofesi sebagai pengelola salah satu kafe di Kejamatan Watulimo, Kabupaten Teringgalang mengaku gunakan sabu untuk tunjang aktivitas sehari-hari Untuk mendapatkan barang haram ini, ia membeli paket hemat atau pahe sabu dengan harga Rp200.000 hingga Rp700.000an Perempuan pengelola kafe yang terjerat kasus peredaran sabu-sabu ini adalah TR alias Valen, warga Kabupaten Wonogiri Tersangka ditangkap polisi pada 19 Agustus lalu bersama BW, pria asal Kabupaten Kediri yang berprofesi sebagai operator kafe miliknya Di hasil penangkapan terhadap kedua tersangka ini, polisi mengamankan barang bukti berupa dua poket sabu dengan berat 0,025 gram dan 0,55 gram, 5 butir pil double L, uang ATM, HP, alat hisap, motor metik, dan berapa barang bukti lainnya Tersangka TR alias Valen mengaku jika selama ini ia hanya menggunakan sabu untuk dirinya sendiri Dan salah satu alasan yang mengkonsumsi sabu hanyalah untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari sebagai pengelola kafe Terkait penyalahgunaan narcotika dan oper daya ini, barang bukti pada saat diamankan Yang agak keras Barang bukti setengah gram sabu Untuk barang bukti ini kamu dapatkan dari? Di mana? Di Sudah berapa lama kamu pekerja sebagai pengelola kafe Kamu pakai sendiri? Pada saat ditangkap kamu sendirian atau bersama? Dan latar belakang yang disangkutan menggunakan apa? Kenapa kamu menggunakan narkotika ini? Memang buat narkotika penyelola Seperti diberitakan sebelumnya, kompak edarkan dan nikmati narkotika jenis sabu Perempuan pengelola sekaligus memilih kafe di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Teringgalek Beserta karyawan dan pelanggannya Akhirnya mendekam di penjara Dari hasil penanggapan terhadap empat tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti 13 poket sabu dengan berat 2,7 gram Terima kasih telah menonton!